Terima kasih. 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 Saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang telah engkau tetapkan untuk kami Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini Dicata sebagai amal ibadah di sisi ini Allahumma ya Allah ya Rabbana Jadikanlah kegiatan kami hari ini Sebagai majelis ilmu yang bermanfaat Guna menambah wawasan keilmuan kami Yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemaslahatan Dan sebagai pendobrak kemajuan bansa Serta keselamatan dunia dan akhirat Ya Allah berilah kami kekayaan ilmu pengetahuan Kiasilah kami dengan kelapangan hati Muliakanlah kami dengan taqwa Dan berilah kami kesehatan Ya Allah ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang Sayangilah orang tua kami Guru-guru kami Dan para pemimpin kami yang adil Yang telah begitu banyak berperan dalam membentuk kami Untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Berikalah mereka balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya Ya Allah dunia akhirat Rabbana Aatina Fi dunia Hasana Wafil akhirati hasana Wakina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuni Wassalamun ala ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Sabik Selanjutnya hadirin sekalian Mari kita dengarkan bersama Sambutan dari Dekan Fisip Unhas Yang sekaligus akan membuka acara secara resmi Untuk itu kepada Bapak Profesor Dr. Profesor Armin MSI Dengan hormat kami persilahkan Makasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sian Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Sahrul Yasi Limpo SH MSI MH Yang saya hormati Bapak Para Dirjen Para Kepala Badan Dan Staf Khusus Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Sasanuddin Profesor Dr. Dwi Aristina Puluhuhu MA Yang meluangkan waktunya menghadiri acara ini Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah Yang sempah hadir melalui daring Yang saya hormati Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik Yang sempah hadir Baik lurim maupun daring Yang saya hormati Para dekan Fakultas Dalam lingkup Universitas Sasanuddin Yang sempah hadir Baik daring maupun luring Yang saya hormati Para wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yang saya hormati Ketua Senat dan anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Para alumni Ketua alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Berserta anggota Para yang saya hormati Bapak Bupati Gua Bapak Adnan Puricita Iksan Yasilimpo SHMH Yang saya hormati Seluruh dosen Dan mahasiswa Pegawai Bisi pun khas undangan Yang saya muliakan Pertama-tama Marilah kita memanjatkan Puji syukur Teratullah SWT Karena pada siang hari ini Kita semua diberikan Kesehatan dan limpahan rahmat Untuk mengikuti Acara Kuliah umum Yang akan disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Ibu yang saya hormati Dan saya banggakan Mengapa Saya sengaja Menjadwalkan Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia Selalu Mewarnai Disnatalis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Karena Pak Menteri ini Adalah Satu-satunya Atau salah satu Menteri Yang sangat berprestasi Di Kabinet Joko Widodo Ma'ru Amin Kenapa Saya melihat Berdasarkan data Banyak Kementerian Yang minus Dia punya Pembangunan ekonomi Produktivitas Tapi yang tertinggi Adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia Itu berarti Bahwa Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia Ini Menjadi solusi Dari masalah Yang dihadapi Bangsa ini Karena Di tengah pandemi COVID-19 Hampir semua Sektor Mengalami Penurunan Dari Sektor Produktivitas Tetapi Di bawah Kepimpinan Pasar Ruliasi Limpo Justru Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yang memiliki Produktivitas Yang tertinggi Dari semua Kementerian Yang ada Karena itu Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Sengaja Mengundangnya Untuk Mempertentungkan Kepada publik Alumni Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Bahwa Alumni Unhas Yang hebat Ini adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia Karena itu Melalui Kesempatan Ini Saya laporkan Bahwa Kuliah Umum Ini Dihadiri Oleh Sekitar Tiga ratusan Partisipan Dua Delapan Tiga Partisipan Dan Sebenarnya Masih banyak Yang mau hadir Secara Luring Tapi karena Kita tunduk Dan patuh Pada protokol Kesehatan Maka kita Mohon maaf Kepada teman-teman Yang tidak bisa Lagi ditampung Di ruangan ini Dikasih Pilihan Yang kedua Yaitu Ikut Melalui Daring Kuliah Umum Ini Saya Menggambarkan Bahwa Pasarul Yasi Limpu Ini adalah Aktor Politik Yang tangguh Karena Dia Terseleksi Dari bawah Mulai Dari Lura Berprestasi Camat Berprestasi Bupati Yang Berprestasi Biro Humas Yang Berprestasi Wakil Gubernur Yang Berprestasi Tapi sedikit Dihalang-halangi Berhasil Mengalahkan Income Pada saat itu Sebagai Gubernur Sulawesi Selatan Dan Prestasi Yang utama Bagi Pak Gubernur Adalah Selama Kepimpinannya Sebagai Gubernur Sulawesi Selatan Perekonomian Meningkat Dengan Sangat Tinggi Dan Dari Rata-rata Nasional Sulawesi Selatan Di bawah Kepimpinan Beliau Itu Di atas Rata-rata Nasional Jadi Itu Berarti Kepimpinan Beliau Memang Luar biasa Dan Dibuktikan Lagi Dengan Ketika Dia Dipercaya Jadi Menteri Pertanian Dia Lagi Menunjukkan Ranking Satu Prestasi Dari Semua Kementerian Yang Ada Tapi Itu Tidak Lepas Dari Dirjen Dan Kepala Badan Yang Mendampingi Beliau Karena Kesuksesan Kepimpinan Itu Adalah Rangkai Yang Kesuksesan Antara Semua Lini Dalam Organisasi Tetapi Yang Dirjennya Pemimpin Utamanya Adalah Pak Menteri Kalau Dirjennya Salah Ara Nadanya Juga Tidak Karuan Tapi Karena Dirjennya Menterinya Ini Luar Biasa Kepimpinannya Luar Biasa Maka Saya Kira Sekali Lagi Ia Menunjukkan Prestasinya Bisa Hebat Dan Tumbuh Dimana Mana Saya Menggambarkan Pak Menteri Ini Seperti Pohon Kelapa Dimana Mana Kelapa Itu Ditanam Dia Tumbuh Subur Dan Hampir Semua Elemen Kelapa Itu Bermampaan Dan Bagi Sosok Pak Sarul Yasi Limpo Ini Adalah Sosok Seperti Pohon Kelapa Dia Bisa Tumbuh Dimana Mana Dan Bermampaan Apa Saja Yang Dibawakan Yang Dipimpin Dan Seterusnya Karena Itu Saya Sangat Kagum Dan Mengikuti Beliau Sebagai Timahlinya Selama Kurang Lebih Sepuluh Tahun Yang Dipimpin Oleh Pak Imam Jahidim Fahni Dan Sekarang Menjadi Staff Khusus Kementerian Pertanian Republik Indonesia Mengapa Saya Saya Sangat Tertarik Sama Beliau Karena Saya Banyak Mengkaji Teori-teori Politik Dan Hampir Semua Yang Dilakukan Oleh Pasar Ruliasi Limpo Sebagai Gubernur Maupun Sebagai Menteri Semuanya Memiliki Pijakan Dasar Teori Yang Sangat Mendasar Filosofi Politiknya Tinggi Dan Pasarul Yasin Limpo Ini Sebenarnya Lebih cocok Jadi Profesor Politik Pemerintah Jadi Kalau Fakultas Hukum Menunda-nunda Guru Besarnya Pasarul Makan Fakultas Sospol Yang Akan Musuka Menjadi Guru Besar Yaitu Guru Besar Dalam Bidang 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 Pemerintahan Karena Beliau Sangat Ahli Dalam Bidang Politik Pemerintahan Karena Waktu Ini Sangat Terbatas Maka Melalui Kesempatan Ini Saya Memohon Kesediaan Pak Menteri Untuk Memberikan Kuliah Umum Kepada Seluruh Sipitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dan Seluruh Hadirin Mudah-mudahan Apa Yang Dibawakan Oleh Beliau Memberikan Pencerahan Kepada Kita Semua Dan Yang Lebih Penting Lagi Adalah Pasar Rulias Limpo Itu Selalu Memeriahkan Disnatalis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yang Dalam Kepimpinan Saya Sudah Dua Kali Memeriahkan Disnatalis Fisip Unas Dan Insyaallah Disnatalis Yang K-61 Melalui Kesempatan Ini Saya Mengundal Lagi Beliau Untuk Hadir Supaya Segera Dijadwalkan Sehingga Karena Sudah Dijadwalkan Sekarang Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Menghindar Karena Salah Satu Kiat Untuk Meyakinkan Menteri Sekaliber Pasarul Adalah Membuatnya Dia Setuju Memberikan Kuliah Umum Karena Kalau Kita Gagal Meyakinkan Beliau Bisa Dia Disposisi Kepada Salah Satu Dirjennya Tapi Karena Pasar Bilasi Limpo Sangat Mencintai Unhas Utamanya Fakultas Imususian Dan Ilmu Politik Maka Beliau Selalu Menyempatkan Dirinya Saya Kira Demikian Terima Terima kasih Akhir Akhir Kalim Al-Wa'u'lai Taufik Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sebelum Saya Kembalikan Kepada Ibu MC Saya Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dan Seluruh Jajaran Sipitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Mengucapkan Selamat Ulan Tahun Kepada Bapak Dr. Haji Sahri Limpo SH MSI MH Menteri Pertanian Republik Indonesia Semoga Sehat Bahagia Dan Sukses Selalu Amin Amin Ya Rabi Alamin Terima Kasih Terima Kasih Bapak Profesor Dr. Armin MSI Dan Selamat Selamat Tahun Untuk Bapak Dr. Haji Syahrul Yasin Limpo SH MSI MH Bapak Ibu Hadirin Sekalian Sebelum Kita Melangkah Menuju Acara Inti Pada Hari Ini Mari Kita Menyaksikan Penayangan Video Capaian Kinerja Satu Tahun Kementerian Pertanian Republik Indonesia Selamat Menikmati Lansai Di bawah Komando Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Terus Berupaya Mengawal Bersama Kinerja Pemerintah Menuju Indonesia Maju Sejumlah Terobosan Cerdas Pun Dilakukan Kementan Lewat Berbagai Program Menuju Pertanian Yang Maju Mandiri Dan Modern Program Tersebut Diantaranya Kosratani Atau Komando Strategi Pembangunan Pertanian Yang Menempatkan Penyuluh Sebagai Ujung Tombak Pertanian Selain Itu Memadukan Kemampuan Teknologi Informasi Bernama AWR Sebagai Pusat Komando Strategi Petani Disinilah Menteri Pertanian Dapat Memantau Kinerja Dan Data Di Lapangan Melalui Penyuluh Terlebih Di Kondisi Pandemi Teknologi Video Konferens Melalui AWR Menjadi Senjata Utama Menteri Pertanian Untuk Tetap Memberikan Arahan Di Tengah Pembatasan Sosial Bersekala Besar Pelayanan Dana Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Juga Menjadi Strategi Memandirikan Petani Dana KUR Diberikan Agar Petani Mampu Mandiri Memiliki Alat Mesin Pertanian Serta Prasarana Dan Sarana Pertanian Dimana Serapan Kredit Usaha Rakyat Pertanian Sampai Desember Tahun 2020 Mencapai 51 Triliun Rupiah Saya Ingin Mengingatkan Kita Semuanya Bahwa Di Tengah Pandemi Sektor Pertanian Telah Menyumbang Yang Tertinggi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Yang Jalan Posisi Mengalami Perlambatan Bahkan Di Tengah Pandemi Dan Pelambatan Ekonomi Negara Sektor Pertanian Justru Mengalami Peningkatan Di Kuartal Ketiga Tahun 2020 Badan Pusat Statistik Atau BPS Mencatat Bahwa Hanya Sektor Pertanian Yang Mengalami Pertumbuhan Positif Yakni Tumbuh Sebesar 2,15% Pada YOY BPS Mencatat Nilai Ekspor Pertanian Pada Periode Januari Hingga November 2020 Yang Mencapai 451,77 Triliun Rupiah Atau Meningkat Sebesar 15,79% Dari Tahun Sebelumnya Setidaknya Sektor Pertanian Mencatatkan Sebagai sektor Yang mengalami Pertumbuhan Di Tengah Pandemi COVID-19 Dengan Mencatat Angka Positif Dengan Pertumbuhan PDB Pertanian Kuartal 2 2020 Sebesar 19,24% Dan Kuartal 3 2020 Sebesar 2,19% Begitu Pula Kinerja Positif Sektor Pertanian Juga Mencatat Peningkatan Nilai Tukar Petani Atau NTP Dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Atau NTUP Yang Meningkat Secara Signifikan Tercatat Nilai Tukar Petani Atau NTP Nasional Pada Desember 2020 Mencapai 103,25 Atau Naik 0,38% Dibandingkan NTP Bulan November 2020 Sebesar 102,86 Begitupun Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Atau NTUP Nasional Desember 2020 Sebesar 104,00 Atau Naik 0,68% Dibandingkan NTUP Bulan November Yaitu 103,28 Kerja Keras Tak Pernah Menghianati Hasil Terbukti Sejumlah Prestasi Berhasil Diraih Kementerian Pertanian Di bawah Komando Menteri Pertanian Syahrul Yassim Limpo Di antaranya Tanggal 21 November 2019 Atas Komitmennya Dalam Mengejawantahkan Visi Besar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Meraih Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019 Dari Komisi Informasi Pusat Masih Di bulan Yang sama Tepatnya Tanggal 27 November 2019 Kementerian Pertanian Meraih Penghargaan Top Digital Implementation On Ministry 2019 Tak Hanya Itu Prestasi Membanggakan Juga Diraih Kementerian Pertanian Yang Berhasil Meraih Penghargaan Sebagai Humas Terbaik Versi Kominfo Berikutnya Tanggal 13 Desember 2019 Kementerian Pertanian Berhasil Meraih Kembali Penghargaan Jona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Atau WBK Nasional Oleh Menteri PAN RB Di Tahun 2020 Tepatnya Tanggal 21 Februari 2020 Kementerian Berhasil Menerima Penghargaan Dengan Kategori AA Yakni Sangat Memuaskan Pada Penganugerahan Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 Oleh Arsip Nasional Republik Indonesia Atau ANRI Tanggal 21 Juli 2020 Kementerian Pertanian Mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atau WTP Atas Pengelolaan Anggaran Selama Empat Kali Berturut Prestasi Ini Menunjukkan Jika Kementan Dinilai Telah Menjalankan Pengelolaan Anggaran Secara Angkutabel Kredibel Dan Transparan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Tak Berhenti Sampai Disitu Pada Tanggal 26 Agustus 2020 Menteri Pertanian Republik Indonesia Mendapatkan Penghargaan Berupa Sertifikat Bertajuk Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Atau ANPK Dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Selanjutnya Tanggal 18 November 2020 Kementerian Pertanian Di bawah Kepemimpinan Syahrul Yassin Limpo Juga Berhasil Meraih Penghargaan Pengelolaan Barang Dan Jasa 2020 Dengan Kategori Paling Transparan Penghargaan Ini Diberikan Lembaga Kebijakan Penghargaan Barang Dan Jasa Pemerintah Atau LKPP Last But Not List Prestasi Membanggakan Kembali Ditorehkan Oleh Kementan Tanggal 25 November 2020 Kementerian Pertanian Berhasil Meraih Peringkat Pertama Badan Publik Kementerian Paling Informatif Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 Dari Komisi Informasi Pusat Dengan Nilai Tertinggi Yakni 97,99 Lagi Masih Di tanggal Yang Sama 25 November 2020 Kementerian Pertanian Juga Berhasil Meraih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Untuk Inovasi Indonesia A Quarantine Full Automation System Atau IQ FIS Pada Penganugerahan Top Inovasi Pelayanan Publik 2020 Yang Digelar Oleh Kementerian Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atau Kemenpan RB Tak Tak berhenti Sampai Disitu Atas Dedikasi Dan Pengabdian Tanpa Batas Tanggal 1 Desember 2020 Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Dianugrahi Penghargaan Gatra Awards 2020 Penghargaan Ini Menunjukkan Jika Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Mendapat Apresiasi Besar Sebagai Menteri Yang Mampu Mendorong Ketahanan Serta Ekspor Pangan Selama Pandemi COVID-19 Tanggal 15 Desember 2020 Kementerian Pertanian Dianugrahi Penghargaan KPPU Awards Tingkat Pusat Untuk Kategori Kemitraan 2020 Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atau KPPU Dan Di Penghujung Tahun 2020 Tepatnya Tanggal 22 Desember 2020 Kementerian Pertanian Berhasil Meraih Penghargaan Top Digital Implementation On Ministry 2020 Sebagai Digital Transformation Readiness 2020 Dalam Acara Top Digital Awards 2020 Yang Disunggarakan Oleh Majalah It Works Penghargaan Ini Diberikan Sebagai Bentuk Apresiasi Atau Penghargaan Tertinggi Kepada Kementan Yang Dinilai Berhasil Mengimplementasikan Dan Memanfaatkan Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Kinerja Daya Saing Dan Layanan Kepada Masyarakat Tak Hanya Itu Di Momen Yang Sama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Juga Berhasil Dinobatkan Sebagai Top Leader On Digital Implementation 2020 Prestasi Ini Diperoleh Syahrul Yassin Limpo Berkat Kepemimpinan Dan Komitmen Kerja Nyatanya Dalam Memujudkan Pertanian Maju Mandiri Dan Modern Serta Berhasil Menciptakan Inovasi Di Tengah Gelombang Pandemi COVID-19 Dan I am The Champion Kementerian Pertanian The Champion Kan Gitu Baik Itulah Tadi Pendayangan Video Capaian Kinerja Satu Tahun Kementerian Pertanian Para hadirin Mari kita Beri uproles Yang meriah Kepada Capaian Kinerja Yang telah Ditapatkan Kementerian Pertanian Baiklah Hadirin Sekalian Kini Kita Akhirnya Melangkah Ke acara Inti Pada hari Ini Yakni Kuliah Umum Oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Dengan Tema Kebijakan Pembangunan Pertanian Di Era Teknologi Digital Untuk Itu Kepada Bapak Doktor Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSIMH Dengan Hormat Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Menuju Sore Yang Menyenangkan Ini Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Ibu Rektor Yang Selalu Saya Banggakan Hormati Dan Cintai Ibu Rektor Terima kasih Udah Lampingi Kami Hari ini Saya Ngatakan Gak usah Dampingilah Kalau di UNHAS Itu Karena Rasa-rasanya Saya cuma pulang Kampung Aja Mempertanggungjawabkan Apa yang menjadi Penugasan Kepada saya Di tempat Manapun Jadi UNHAS Itu Rumah Besar Kita UNHAS Itu Tempat Kita Ditempah Dijadikan Sesuatu Dan Tentu UNHAS Selalu Menunggu Pertanggungjawaban Fungsional Pertanggungjawaban Moral Dari saya Dan semua Alumi Yang ada Agar semua Alumi Keterikatannya Dengan Universitas Keterikatannya Secara Emosional Dengan karakter Yang telah Ditorehkan Dikristalisasi Di pikiran Di pikiran Dan gerakan Kita Senantiasa Terbarui Tercharging Dari Katakanlah Pengganti Ibu kita Pengganti rumah Kita Adalah Kampus Kita Dan Alma Mater Dua Dua yang Sama Tentu Pak Rektor Ibu Rektor Bersama Para Dekan Dan Sivitas Akademik Bisi Paul UNHAS Rob Armin Bersama Teman-teman Yang ada Disini Para Guru Besar Tentu saja Kita Berharap Besok Kampus Kita Akan Menjadi Kampus World Class Besok Adalah Kampus Kita Tidak Boleh Kalah Dengan Kampus Lain Kampus Kita Harus Menjadi Katakanlah Lokomotif Lokomotif Pergerakan Dan Energi Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Harus Berkontribusi Menghadirkan Bangsa Negara Dan Rakyat Serta Kehidupan Yang Makin Baik Bagi Negeri Ini Kita Mau Besok Negara Kita Makin Damai Makin Tenteram Makin Teratur Dan Kontribusi Menghadirkan Kedamaian Itu Adalah Menghadirkan Orang-orang Memiliki Frame Akademik Intelektual Yang Makin Baik Pendidikan Yang Makin Baik Bahkan Kualitas Kualitas Nutrisinya Yang Baik Dan Itu Tentu Berkait Dengan Pertanian Juga Ada Disitu Tetapi Bukan Hanya Agenda Intelektual Tata Kelola Kemanusiaannya Manajemen Hidupnya Makin Baik Tentu Saja Piranti Piranti Manajemen Ini Berkait Pada Sektor Sektor Yang Lain Termasuk Berkait Dengan Bagaimana Membangun Negara Negara Darah Dari Sebuah Tubuh Besar Negara Indonesia Itu Melalui Perpolitikan Yang Makin Baik Perpolitikan Yang Menggunakan Hati Perpolitikan Yang Tidak Membohongi Nalar Dan Membohongi Akal Sehat Kita Banyak Politik Yang Kadang-kadang Bagus Benar Tapi Membohongi Akal Sehat Kita Sendiri Akal Sehat Itu Misalnya Bagaimana Membangun Negara Negara Darah Dari Sebuah Soliman Tidak Dibolehkan Mengzolomi Menjadikan Sesuatu Hanya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Kelompok Dan Kemudian Mengabekan Kepentingan Kepentingan Kebersamaan Mengabekan Hak-hak Azazi Manusia Adalah Bagian-bagian Yang harus Diingkari Artinya Tidak Boleh Dita Oleh Anak-anak Kita Lulusan Unhas Besok Seperti Apapun Ilmunya Yang ketiga Kita Berharap Memang Anak-anak Unhas Anak-anak Hebat Anak-anak Unhas Memang Anak-anak Dilahirkan Dengan Karakter Orang Bugis Makasar Yang Pantang Menyerah Kata Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang Adalah Simbolik Dan Filosofis Yang Sangat Dalam Bagi Orang-orang Yang Dihidupkan Diteresonansi Bahkan Terkristalisasi Dengan Pendekatan Pendekatan Karakter Orang Bugis Makasar Mandar Dan Teraja Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang Adalah Suatu Fadins Yang Terkadang Saya Mencari Prof Armin Dimana Ada Suku Bangsa Yang Menyatakan Seperti Itu Kalau Begitu Bangsa Ini Atau Suku Bangsa Ini Unhas Ini Memiliki Karakter Untuk Menghadirkan Behavior Leadership Dimanapun Yang Pantang Menyerah Kalau Dikasih Amanah Dia Pantang Untuk Melakukan Amanah Itu Mengingkari Amanah Itu Ini Mal Kalau Mau Gapai Pulau Harapan Di Balik Fata Morgana Kita Mau Melepas Tambah Perahu Dari Nermaga Kita Mau Kehilangan Pantai Pandangan Pantai Yang Indah Selimut Yang Nyaman Di Kampung Kita Mau Berlayar Dan Berlayar Pasti Berhadapan Ombak Dan Gelombang Pesan Orang Bugis Makassar Kalau Ada Bade Menghadamu Jangan Bawa Menyamping Perahumu Adapi Bade Itu Dengan Tenang Kata Tenggalam Hanya Ada Dari Tuhan Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Begitu Tiga Rangkaian Ini Ada Di Visipol Visipol Istilahnya Sekarang Kalau Visip Kalau Hal Ini Ada Dalam Karakter Anak-anak Yang Dilarikan Di Unhas Karena Memang Begitulah Saya Kemarin Tadi Menyetir Satu Filosofi Tiga Ujung Yang Benar Yang Tadi Di Fakultas Hukum Bahwa Ada Filosofi Lakukan Semua Melalui Komunikasi Dan Diplomasi Filosofi Utama Orang Bugis Mang Sasar Itu Bicara Dulu Dalam Pendekatan Visip Lalu Begitu Visip Menjadi Penting Diplomasi Menjadi Penting Melakukan Ulian Ulian Alur Pikir Yang Benar Dengan Referensi Yang Tepat Dimana Instrumental Sistemnya Tertata Kemudian Lingkungan Strategis Yang Menekannya Harus Terjabarkan Barulah Dia bisa Ngatakan Ini Menjadi Modul Solusi Yang Ditawarkan Dari Semua Perang 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 Menghadapi Kompleksitas Masalah Yang Pasti Tidak Ringan Besok Pasti Aja Ada Masalah Kan Oleh Karena Pesannya Bicarakan Masalah Itu Pesan Bugis Pertama Ujung Pertama Pakai Ujung Lidah Kalau Gitu Ini Dibelajar Fis 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 Pola Zaman Dulu Zaman Saya Soalnya Pakultas Sospol Dulu Oleh Karena Itu Pendekatan Sospol Menjadi Pendekatan Utama Kita Bicara Kita Diplomasi Kita Selesaikan Masalah Dulu Dengan Baik Selesaikan 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 Ke 60 Lebih Tuhan Hukum 69 Sama Dengan Umur Saya 60 Yang Benar Itu Yang Saya Bila 60 Yang Orang Tulis Itu Salah Saya Bila 66 66 Itu Berarti Saya Belum Pensiun Ini Saya Belum Pensiun Jadi Berarti 60 Kebawah Jadi Itu Filosofi Ini Bagian-bagian Dari Pendekatan Harisnya Visi Orang-orang Visi Atau Orang-orang Hun Asalah Secara Keseluruhan Untuk Terkristalisasi Suatu Pendekatan Yang Adaptik Terhadap Tantangan Eranya Dia Menggunakan Pendekatan-pendekatan Dengan Paradigma Paradigma Sesuai Dengan Konstelasi Baru Bukankah Pandemik Ini Covid Ini Membuat Semua Paradigma Terbuyarkan Buktinya Kita Terpaksa Harus Dering Harus Lebiner Melakukan Pendekatan Tidak Bisa Lagi Tidak Dengan Digital Bagaimana Menyelesaikan Masalah Hanya Dengan Physical Meeting Tidak Mungkin Sekarang Tertinggal Mau Menyelesaikan Pasar Dengan Physical Tertinggal Kalau Begitu Orang-orang Yang Dilahirkan Orang-orang Physical Yang Harus Dilahirkan Adalah Orang-orang Yang Adaptive Dengan Kemajuan Kemajuan Teknologi Dan Modernisasi Sesuai Dengan Kemajuan Era Yang Ada Science Research Dan Teknologi Adalah Bagian-bagian Yang Terus Harus Didorongkan Bersama-sama Bapak Dan Ibu Sekalian Saudara-saudaraku Anak-anakku Para mahasiswa PCPOL Yang Saya Hormati Yang Kedua Memang Management Agenda Sudah Berubah Orang Yang Terus Bermain Hanya Dengan Kertas Tidak Lagi Orang Yang Terkengkung Dengan Jarak Waktu Tidak Lagi Sekarang Tidak Ada Waktu Kerja Kerja Berpindah-pindah Kalau Ada Orang Baru Tanda Tangan Hanya Di ruangan Kerjanya Dia Ketinggalan Jaman Kalau Ada Orang Hanya Kerja Dari Jam Lima Sampai Jam Sembilan Itu Cara Kemarin Akselerasinya Pasti Tertinggal Kalau Sekarang Banyak Sekali Orang Kerja Musiman Pindah-pindah Wilayah Ini Karena Covid Sampai Tidak Kalau Begitu Besok Negara Ini Harus Dilindungi Rasa Rasa Kebangsaan Harus Dilindungi Dengan Pendekatan Pendekatan Yang Tadi Ada Ilmu Yang Maju Ada Karakter Bangsa Yang Terjaga Dan Kemudian Ada Pendekatan Sosiologis Ekonomi Yang Harus Lebih Baik Kalau Gitu Era Ini Makin Efektif Makin Efisien Dan Pada Pendekatan Yang Efektif Efisien Itu Besok Harus Menghasilkan Kehidupan Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik Adakah Tubuhan Negara Daerah Yang Bisa Maju Tanpa Hadirnya Ketentraman Dan Kedamaian Di Dalam Negara Itu Tidak Ada Kalau Begitu Negara Yang Selalu Konflik Negara Yang Selalu Saja Chaos Politiknya Chaos Sosialnya Maka Tidak Akan Pernah Bisa Maju Lebih Baik Dari Negara Yang Tentram Dame Dan Teratur Itu Kalau Pendekatan Management Menjadi Bagian Saya Percaya Dengan Tiga Ujung Itu Ujung Pertama Ujung Kedua Adalah Berpijak Di atas Kemulian Ibu 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 Selalu Mengatakan Tulus Ada Bahasa Bugis Jadi Bukan Untuk Kawin Lagi Bukan Yang Ada Adalah Mentengko Ri Kemuliaannya Pakai Bahasa Bugis Bahasa Saya Cuma Pasif Bayi Berdiri Kamu Di atas Kemulian Para Perempuan Karena Di atas Kemulian Perempuan Itu Selalu Saja Ada Kasih Sayang Ada Pembelaan Ada Kecintaan Gitu Jadi Kalau ada Kau Gunakan Memang Kau Berani Kau Hebat Kau Luar Tapi Ada Pendekatan Kau Bapak Kau Kasih Sayang Dan Itu Pendekatan Kemulian Kau Kau Perempuan Perempuan Itu Cimat Bagi Orang Laki Bukis Makasar Bapak Jadi Begini I'm Serious Dan Saya Praktikan Jadi Kalau Kita Mau Perang Dibawa Perempuan Paling Tidak Dia Tidak Akan Membunuh Membunuhkan Kita Kalau ada Perempuan Jadi Perempuan Itu Dekeng Kalau Kalau Saya Kampanye Saya Bawa Perempuan Ini Saya 25 Kali Kepala Daerah 25 Kali Saya Bawa Perempuan Di Atas Mobil Kalau Toh Harus Berhadapan Dia Lihat Ada Perempuan Di Atas Ada Dan Itu Adat Kita Disini Di Seluruh Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Kalau Perempuan Itu Sangat Dihormati Itulah Jadi Ujung Ketiga Baru Buna Tena Takamana Buk Buk Badi Buna Rapi Mor Rapi Bila Ikut Mati Anu Hingka Mati Mati Singkam Meburak Nenis Santang Kau Boleh Mati Pilihan Kalau Memang Tidak Cabut Badi Kalau Memang Harus Mati Matilah Tapi Kau Menjadi Laki Laki Yang Mati Disantan Dengan Nama Baik Membelak Kebenaran Ini Saya Sengaja Ungkap Karena Tidak Banyak Lagi Kalau Ilmu Tentang Yang Saya Sampaikan Ini Satu Sengaja Jam Sudah Selesalah Oleh Kira Itu Saya Berharap Memang Di Des Natalis Seluruh Unhas Termasuk Fisip Unhas Ini Ada Konsulidasi Emosional Lebih Banyak Menghadirkan Tadi Ada Ilmu Yang Makin Maju Management Dan Tetap Kelolak Hidupan Yang Makin Baik Dan Ketiga Hadirnya Behavior Anak-anak Kita Karakter Dan Pilaku Anak-anak Yang Tetap Berkarakter Orang Yang Bugis Yang Pantang Menyerah Yang Selalu Mau Fight Bagi Kehidupan Kebenaran Laki-laki Bugis Makasar Itu Memiliki Empat Ciri Agamanya Oke Jadi Saya Berharap Memang Anak-anak Kita Yang Kita Keluarkan Salatnya Oke Ibanannya Oke Kau Dari Vis Unhas Kalau Agama Bagus Yang Kedua Bagus Adatnya Tajam Bicaranya Tapi Santun Tegas Dia Kemana Dia Mengarah Tapi Tidak Harus Merendahkan Orang Lain Ini Pesan Adat Yang Dua Dua Pes Lapa Yang Ketiga Adalah Dia Memiliki Memang Kecerdasan Yang Lebih Bapak Mesti Mati Sekolah Kamu Di Sini Lima Tahun Tiga Tahun Tetapi Tetap Aja Seperti Dulu Kasian Dulu Kalau Begitu Ilmu Mana Itu Laptopmu Mana Itu Google Mana Itu Link Yang Ada Kenapa Enggak Belajar Disitu Masa Kalah Dengan Anak-anak Yang Lain Bayangkan Kalau Semua Tertinggal Antara lain Ketertinggalan Itu Adalah Dari Pertanian Akan Saya Singgung Terakhir Karena Ini Tidak Terlalu Penting Sebenarnya Udah Jalan Sendirilah Pertanian Kalau Tertinggal Nutrisi Dari Pertanian Tidak Bagus Stansing Terus Ada Maka Otaknya Orang Indonesia Menjadi Kecil Itulah Pentingnya Pertanian Kalau Otaknya Menjadi Kecil Kemudian Dia Kurang Gisi Perutnya Besar Dia Menjadi Kecil Sementara Anak-anak Di Jepang Di Thailand Di Vietnam Di Korea Karena Nutrisinya Bagus Makan Dia Minum Susu Empat Sehat Lima Sempurna Kita Karena Ekonomi Kita Berat Minum Susu Bagaimana Caranya Orang Membeli Nasi Aja Susah Karena Itu Tidak Boleh terjadi Di era Kita Pak Pak Dekan Pak Ibu Rektor Nah Oleh Karena Itu Seperti Itu Negara Kita Negara Besar Indonesia Negara Yang Luar Biasa Given Allah Kita Punya Laut Yang Dalam Kita Punya Dataran Rendah Yang Banyak Kita Punya Bukit Bukit Yang Tinggi Kita Punya Gunung Yang Besar Air Pun Terus Bersinar Matahari Tak Pernah Berhenti Angin Terus Bertiup Kurang Apa Ini Pemberian Allah Wabi Ayy Alay Rabi Rumah Tugas Kecuali Memang Kita Tidak Persiapkan Negara Ini Tidak Mempersiapkan Tetapi Resort Apa Yang Palinsiam Adalah Manusianya Yang 270 Orang Resort Kedua Yang Palinsiam Sumber Daya Alam Kalau Begitu Semua Komoditi Bisa Dilakukan Khususnya Komoditi Pertanian Yang Harus Dilakukan Adalah Kebersamaan Yang Makin Untuk Mengejar Apa Yang Harus Kita Lakukan Lebih Baik Kedepan Mengejar Ketertinggalan Bahkan Mengejar Research Mengejar Teknologi Yang Mungkin Dibutuhkan Jepang Sudah Bisa Bertanam Di Atas Atap Jepang Tidak Membutuhkan Di Luar Rumah Tidak Membutuhkan Lahan Yang Besar Itulah Gaya-gaya Pertanian Yang Besok Yang Harus Kita Dorong Untuk Hadir Kenapa Mereka Dibu Kenapa Dibu Terus Terus Sekalian Halo 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 Kalau Begitu Bicara Pertanian Adalah Sesuatu Yang Menjadi Pasti Karena Kita Punya Sumber Daya Alam Sebagai Modal Awal Yang Luar Biasa Banyak Negara Tidak Miliki Kita Punya 17000 Pulau Orang Di Etopia Sudah Bisa Tanam Di Tempat Yang Sangat Kering Orang Di Tempat Di Jepang Sudah Bisa Tanam Di Atas Laut Itulah Itulah Pertanian Pertanian Masalah Masalah COVID COVID Yang Kita Hadapi Ini Solusinya Ada Dua Solusi Kesehatan Atau Medical Solution Yang Kedua Food Security Biar Lagi Bagus Vaksin Kalau Kurang Makan Kau Tidak Jadi Virus Corona Tapi Kau Menjadi Monster Kehidupan Kalau Gitu Yang Tidak Boleh Hilang Adalah Makanan Saya Lagi Persiapkan Itu Bu Rektor Saya Lagi Persiapkan Apapun Dinamikanya Yang Terjadi Di Bangsa Ini Beras Semua Aku Siapkan Insyaallah Dan Seperti Apapun Terjadi Lock Di Sana Sini Saya Sudah Persiapkan Sampai Dua Tahun Perang Ini Yang Harus Dilakukan Adalah Sudah COVID Selesai Akserasi Dan Lompatan Kita Harus Bisa Jauh Lebih Bagus Dari Apa Yang Ada Sekarang Kita Tertantang Dengan COVID Ini Dan Kita Mempersiapkan Kalau Begitu Seperti Apakah Satu Tahun Ini Pertanian Satu Tahun Ini Pertanian Pak Armin Enggak Ada Yang Kalahin PDB Pertanian Di PDB Dua Untuk Kontribusi Nasional Pertanian Masih Tumpu 16,4% Ada Tanya Ini Coba Lihat Yang Lain Mana Yang Lain Minus Sedikit Yang Naik Itu Adalah Infocom Karena Kalian Pakai Digital Semua Gak ada Apa-apa Juga Naik Sendiri Oke Export Kita Naik Ada Next Mau Pakai Itu Nanti Terlalu Lama Lagi Nah Ini Dia Naiknya 15,79 Bapak Saya Kontribusi 451 Triliun Lebih Kalau Begitu Ini Menyandakan Bahwa Sebenarnya Pertanian Itu Butuh Diolah Diurus Dengan Baik Dikonsentrasi Dengan Baik Dan Ada Kebersamaan Mengajak Rakyat Serul Langsung Turun Ke Tempat Masih Bahkan Yang Menjadi Sekarang Itu Yang Menjadi Tempat Kembali Kalau Tidak Ada Lagi Pekerjaan Adalah Bertani Maka Kurang lebih Tambah Ada Dari 38 Juta Sekarang 41 Juta Petani Baru Total Seluruh Peserta Webinar Dan Fisikal Yang saya Hormati Alanya Yang ingin Saya Sampaikan Bahwa Insyaallah Pertanian Itu Kemudian Dari Kondisi Itu Ada Kami Mempersiapkan Sampai Dua Tahun Insyaallah Makanan Rakyat Doros 77 Ini Saya Pertaruhkan Saya Punya Segala Kemampuan Saya Untuk Itu Terima Kasih Para Dirjen Saya Kuala Badan Yang Sudah Melakukan Ini Dan Itu Luar biasa Terjadinya Dan Oleh karena Itu Yang harus Dilakukan Besok Itu Adalah Ada Lima Cara Bertindak Yang Menambah Dari Kalau Ketahanan Pangan Insyaallah Sampai Detik Ini Saya Tidak Memiliki Tidak Ada Kehatiran Sedikitpun Terhadap Itu Karena Ternyata Sampai Dengan Bulan Maret Ini Kurang Lebih Masih Tersisa Di Atas 7-8 Juta Ton Overstock Yang Ada Dimana Itu Ada Tempat-tempat Petani Sendiri Di Rakyat Ada Di Restoran Ada Di Toko Mereka Melakukan Stocking Yang Kuat Yang Kedua Adalah Kita Insyaallah Sampai Bulan Juni Akan Menghasilkan Padi Menghasilkan Beras Di Atas 18 Juta Ton Dan Kemudian Insyaallah Yang kita Makan Kurang Lebih 15 Juta Masih Tersisa 10 Juta Untuk Menghadapi Dari Juni Ke Desember Juni Ke Desember Masih Ada Panen Lagi Minimal 5 Juta Hektar 5 Juta Ekster Itu Setara Kali 5 25 Juta Dipotong Setengahnya Untuk Beras Maka Dia Cukuplah Sampai Bertahan Kurang Lebih Tetapi Di Balik Itu Ada Cara Bertindak Lain Yang Kita Siapkan Antara Lain Kita Pengembahan Lahan Rawak Kekaltem Untuk Intensifikasi Cadangan Cadangan Itu Tetap Kita Buat Kenapa Pertanian Itu Rentang Dengan Cuaca Banjir Bencana Alam Hama Sesudah Banjir Ini Tunggu Hama Oleh Karena Itu Secara Di Saya Tidak ada Yang Libur Saya Buat Brigade Karena Kemarin Itu Tiba Tiba Ada Moving Hama 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 Yang Kesumba Belalang Yang Besar Besar Lagi Menyeberang Benua Nyerang Dan Itu Harus Tangguh Dihadap Saya Bilang Kita Peran Gak Gak Tau Ya Sekarang Dalam Kondisi Sudah Mulai Dikendalikan Kalau Gitu Membutuhkan Riset Bisakah Dengan Biasa Jalan Jalan Begitu Terutama Di Daerah Yang Belum Terbiasa Budaya Tidak Lewat Drone Tabrak Dia Dengan Drone Pake Penyemprotan Dengan Gaya Gun Yang Pake Semprotan Pedang Kebekaran Itu kan Kasih Pempa Besar Tembak Adapi Minimal Dia lari Kalo Ke negara Lain Biar Kira-kira Itu yang Ingin saya Sampaikan Sudah Sudah Sekalian Karena itu Pertanian Sangat Menjanjikan CB2 Hanya Adalah Diversifikasi Makan Yang Biasa Kapurung Kapurun Lah Ya Kuh Sitinggal Itu Yang Biasa Pisang Pisang Lah Yang Biasa Ubi Ubi Yang Biasa Singkong Singkong Ketela Sorghum Sagu Itu kita Dorong Dan Yang ketiga Saya buat Lumbung Pangan Ada Lumbung Di Provinsi Ada Lumbung Di Kabupaten Ada Lumbung Di Desa Jangan Semua Sandaran Di Satu Tempat Tidak Bisa Beli Serapannya Bersoal Seperti Yang Sekarang Dan Paling Enak Pilihannya Kalau Yang Ambil Dari Negara Lain Maybe Lebih Murah Tetapi Petani Dapat Apa Saudara Petani Makan Apa Yang Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Kita Buat Smart Farming Modernisasi Pertanian Ada Sistem Greyhouse Greenhouse Ada Sungkup Ada Mulsah Dan Ini main Dan Kita Mulai Masuk Pada Pendekatan Pendekatan Dengan Komoditi Tertentu Ya Food Estate Itu Multi Komoditi Harus Kita Dorong Dan Dan Bagaimana Mengontrol Itu Melalui Agricultural World Kalau Begitu Semua Pakai Digital Besok Di 7000 Kosratani 7000 Kecamatan Yang Ada Di Indonesia Itu Semua Menggunakan AWR Semua Menggunakan Digital Besok Seluruh Penyuluh Diajar Dengan Teknologi Bisa Mengakses Seluruh Link Yang Ada Dari Kementan Dan Laporan Kementan Bahkan Bisa Melakukan Video Conference Melalui HP Yang Kita Great Bersama Kalau Begitu Era Besok Itu Adalah Era Digital Era Menggunakan Mekanisasi Dan Teknologi Yang Lebih Baik Bahkan Menggunakan Remote Control Yang Ada Dan Ini Bagus Sekali Bagi Pentani Mudah Lulusan Lulusan FIS Unhas Besok Tidak Harus Jadi FIS Kan Dia Bisa Bertani Dan Jangan Lagi Pertani Cara Yang Dulu Pertani Cara Sekarang Itu Pertani Dengan Kekuatan Industri 4.0 4.0 Itu Kenapa Negara Lain Udah Besok Kita Enggak Kenapa Jeruknya Mereka Lebih Manis Dari Kita Sekarang Udah Lewat Jeruknya Mereka Karena Kita Menggunakan Riset Juga Kita Menghebridasi Mereka Kelapanya Enggak Kalah Dengan Kita Sekarang Sekarang Kita Tinggal Berubut Digital Negara Mana Menjadi Tujuan Dan Itu Terbuka Kalau Begitu Pertani Bertani Besok Tidak Arus Tangan Menyantum Berbecek Becek Pada Lumpur Tidak Lagi Kalau Pake Kostangan Tidak Harus Lagi Kaki Kita Menginjak Berbagai Tanah Yang Becek Yang Berlumpur Dan Kemudian Kita Kumuh Keluar Kenapa Remote Control Dengan Traktor Sudah Ada Remote Control Dengan Transfrenter Sudah Ada Demikian Juga RMU Dari Hasil Misalnya Padi Harus RMU Dengan Teknologi Yang Tinggi Terus Kalian Saya Kira Ini Bagian Traktor Buatan Indonesia Makanya Besok Itu Salah Satu Strategi Kita Memang Jelek Kita Punya Awal Kan Tapi Lebih Jelek Kita Tetap Pake Daripada Terus Terus Dari Cina Dari Amerika Memang Bagus Bagus Kan Mereka 200 Tahun Di Di Depan Sekarang Kita Pake Dua Dengan Segala Kelemahan Sampai Nyontek Kiri Nyontek Kanan Kalau Perlu Ini Kabupan Litman Orang Bugis Lagi Salah Dia Pak Pasir Kalau Enggak Masuk Situ Next Saya Kira Itu Dan Kalau Negara Lain Bisa Pake Drone Kenapa Kita Enggak Kalau Bisa Reset Saya Kira Kita Cuma Tidak Gunakan Oleh Karena Itu Tadi Saya Kerjasama Dengan Bu Rektor Untuk Pinjam Dekannya Fokusas Pertaniannya Peternakannya Untuk kami Sama-sama Coba Jabarkan Ini Dan Jangan Cuma Buat Kasih Sapi Seperti Itu Akhirnya Idul Ada Dipotong Semua Kenanda Ada Bisnis Plannya Tidak Diatur Sampai Hilirisasinya Apa Kita Cuma Dorong Dia Budidaya Sudah Tidak Dibeli Seperti Sekarang Dan Ini Tantangan Tantangan Untuk Saya Sebagai Menteri Yang Harus Bisa Sampai Di Tahap Oke Saya Bahkan Berpikir Sekarang Kalau Memang Harus Impor Kena Perdagangan Memang Seperti Itu Hidupan Dunia Tidak Boleh Tertutup Tapi Saya Akan Expor Juga Buktinya Saya Bisa Expor 15 Jadi Impor Beras Oke Tapi Kasih Saya Ruang Untuk Melakukan Expor Begitu Siapa Tau Harga Di Luar Juga Lebih Besar Memang Yang Bersuat Adalah Bagaimana Kita Bisa Menata Kelola Semua Lahan Kita Dengan Pendekatan Apa Bisnis Plan Atau Pendekatan Skala Ekonomi Yang Terhitung Dari Hulu Sampai Hilirnya Nah Apalagi Ada Beberapa Dari Saya Ini Orang Unhas Mati Saya Kalau Dia Saya Hebat Yang Laku Saya Tidak Malu Katakan Kalau Tahun Ini Aja Gak Bisa Ini Lampu Kuning Untuk Kamu Sudah Sudah Sekalian Sekiranya Kurang Lebih Itu Dan CB Terakhir Adalah Cara Bertindak Saya Melakukan Eksportasi Lima Kali Lipat Yuk Kita Serbu Dunia Kopi Kita Nggak Boleh Kalah Coklat Kita Nggak Boleh Kalah Bahkan Komoditi Komoditi Lain Orang Kita Nggak Boleh Kalah Wallet Kita Nggak Kalau Begitu Yang Terakhir Pertanian Adalah Kehidupan Nyata Di depan Mata Kita Oleh Karena Siapapun Yang Mau Memiliki Uang Jangan Cari Di kot Cari Dimana Ada Lahan Lebih Husus Yang Ada Di Desa Di Desa Ada Pasti Uang Dan Pertanian Ada yang 20 hari Sudah Ada Uangnya Ada yang Satu Bulan Ada yang Dua Bulan Ada yang Tiga Bulan Ada yang Lima Bulan Ada yang Satu Tahun Kamu Pilih Yang Mana Jangan Ada Lahan Kosong Lebih Dari 14 Hari Sampai 20 Hari Kau Buang Uang Puluhan Juta Nah Ini yang Kita Dorong Bersama Baik Dalam Covid Maupun Sesudah Covid Ini Harus Lebih Kencang Lagi Kedepan Dan Saya Memiliki Uang Kurang Lebih 70 Triliun Untuk Bisa Menstimulanya Melalui Kur Yang Ada Bukan Lagi Bantu Bantu Kasih Sumbangan Tidak Lagi Skala Ekonominya Buat Ambil Uang Di Bank Kita Jamin Sama Sama Pakai Dana Kur 6% Kalau Ada Subsidi Lagi Tambahan Kalau Memang Off-techernya Udah Siap Kalau Ini Dilakukan Besok Saya Yakin Kontribusi Pertanian Yang Kita Sudah Lihat Tadi Yang Dalam Pandemic Aja Bisa Apalagi Sesudah Pandemic Pertanian Adalah Pilihan Tapi Jaga Tetap Tiga Hal Yang Saya Tadi Hadirkan Prim Akademik Intelektual Research Science Dan Teknologi Yang Lebih Baik Melalui Perguruan Tinggi Management Dari Pendekatan Pendekatan Yang Harus Diroba Dari Cara Lama Ke Cara Yang Baru Dengan Etos Kerja Yang Lebih Baik Kita Tidak Boleh Kalah Dengan Negara Lain Yang Ketiga Hadirkan Terkehidupan Yang Tetap Ada Etos Agama Etos Budaya Dan Etos Kerja Yang Baik Itulah Propan Min Terima Kasih Ijin Saya Langsung Ke Jakarta Masih Ada Satu Acara Saya Kurang Lebih Minta Maaf Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Terima kasih Bapak Doktor Haji Syahrul Yasin Limpo SH MSI MH Hadirin Sekalian Mari Sekali Lagi Kita Beri Applause Yang Meriah Kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Yang Telah Meluangkan Waktunya Untuk Menghadiri Kuliah Umum Rangkaian Disnatalis Fisi Punhas Ke 60 Selanjutnya Hadirin Sekalian Untuk Penyerahan Cinderamata Kami Persilahkan Kepada Bapak Doktor Yang Telah Disediakan Kami Juga Turut Mengundang Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Profesor Doktor Armin MSI Untuk Menyerahkan Cinderamata Bersama Dengan Ibu Rektor Profesor Doktor Dwiya Aristina Pulubuhu Kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Pertanian Baik, mari berikan oplos yang meriah untuk pencerahan cenderamata kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMSIMH. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi tepuk tangannya kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kepada Bapak Menteri Pertanian, kepada Ibu Prof. Nottor Dwiya Selaku Rektor, dan Bapak Prof. Armin Selaku. Dekan kami persilahkan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pencerahan cenderamata, berakhir pula lah rangkaian acara kuliah umum oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Terima kasih atas atensi dan antusiasme Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan selama acara berlangsung. Saya Anissa Apiliani, mohon undur diri. Akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.